bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan saya enanurrahim pada video kali ini saya akan membahas tentang perawatan metode kanguru dalam kehidupan sehari-hari metode kanguru ini bisa dilakukan pada 1 atau 2 bayi sekaligus kelahiran bayi berat lahir rendah ini juga menyumbang tingginya angka kematian bayi di indonesia dan secara global di seluruh dunia salah satu faktor penyebabnya adalah karena faktor hipotermi atau bayi kedinginan suhu bayi normal adalah 36,5 derajat celsius hingga 37,5 derajat celsius intervensi tepat berteknologi rendah aman dan murah adalah dengan metode kanguru perawatan metode kanguru adalah intervensi khusus untuk bayi berat lahir rendah atau BBLR dengan cara melekatkan bayi di dada ibu ibu tidak menggunakan pakaian bagian atas dan bayi hanya menggunakan popok jadi skin to skin kemudian tangan bayi berada di atas payudara ibu dan kaki bayi menekuk di bawah payudara ibu kemudian kepala bayi miring pada salah satu sisi kemudian sedikit tengadah supaya bisa melihat wajah ibu kemudian difiksasi dengan menggunakan gendongan kemudian siapa saja yang bisa melakukan metode kanguru ini jadi metode kanguru ini bisa dilakukan oleh ibu atau pengganti ibu atau ayah ataupun anggota keluarga yang lain dari ibu kemudian berapa lama metode kanguru ini dilakukan metode kanguru ini dilakukan minimal 60 menit hingga 24 jam kenapa harus minimal 60 menit karena jika metode kanguru ini dilakukan kurang dari 60 menit maka kurang bisa memberikan manfaat yang maksimal kepada bayi berat lahir rendah atau BBLR maka semakin lama akan semakin baik karena bayi akan merasa nyaman bayi akan terhindar dari hipotermi sehingga kesejahteraan bayi akan terjaga untuk lebih jelasnya mari kita bersama-sama melihat bagaimana caranya perawatan metode kanguru menggendong bayi dengan kontak kulit ke kulit yaitu dengan meletakkannya di antara kedua payudara ibu merupakan cara terbaik untuk merawat bayi kecil kontak kulit yang terus-menerus ini disebut juga sebagai perawatan metode kanguru atau PMK perawatan ini dapat menjaga bayi tetap hangat aman dari infeksi dan membantunya mulai menyusu lebih cepat perawatan ini juga membantu pernafasan bayi meningkatkan perkembangan pertambahan berat badannya dan membangun ikatan kasih sayang penelitian secara global menunjukkan bahwa bayi yang lahir kurang bulan termasuk bayi yang sangat kecil mengalami perkembangan yang lebih baik melalui perawatan dengan kontak kulit ke kulit dibandingkan menggunakan inkubator kontak kulit ke kulit secara terus-menerus telah dipraktekkan di seluruh dunia termasuk di unit perawatan intensif neonatal masa kini video ini menunjukkan cara memposisikan bayi melekatkannya di dada ibu dan memenuhi kebutuhannya serta kebutuhan ibu sendiri termasuk sambil menggendongnya dengan cara khusus ini kontak kulit ke kulit dapat dimulai segera setelah lahir kain gendongan dapat digunakan untuk meletakkan bayi di dada ibu dan ibu dapat menggunakan kain apapun dengan panjang beberapa meter atau kain pengikat dari bahan elastis kenakan topi, sarung tangan, popok, dan kaos kaki tambahkan selimut kecil di punggung bayi apabila cuaca dingin topang, bokong, dan kepala bayi letakkan bayi menghadap dada ibu di antara kedua payudara ibu kepala bayi dimiringkan ke satu sisi kaki bayi ditekuk dengan posisi kata di bawah payudara ibu dan lengannya di atas payudara ibu bagian tengah kain diletakkan melingkupi bayi kemudian tarik kedua ujungnya ke bawah lengan ibu dan kemudian disilangkan di belakang lisitkan kembali ujung kain ke depan dan kemudian diikat senyaman mungkin pastikan bayi aman dan simpul di bawah bokong bayi kain gendongan elastis merupakan alternatif yang bagus dan sangat mudah digunakan tarik sedikit kain ke atas untuk menopang kepala bayi kemudian miringkan kepalanya dan sedikit tengadah sehingga bayi bisa bernafas lega dan menatap ibu pastikan kain gendongan cukup kencang untuk menjaga bayi tetap pada posisinya ketika ibu berdiri jangan terlalu kencang ikatannya beri bayi ruang supaya bisa bernafas lega saat menggunakan kain gendongan pastikan kedua tangan ibu dan lengan ibu tetap dapat bergerak bebas dengan mudah sambil menggendong bayi dengan kontak kulit ke kulit dengan terus berlatih ibu akan segera merasa nyaman dan dapat memposisikan bayi sendiri ibu dapat memakai baju longgar di atas kain gendongan dengan bukaan di bagian depan untuk melihat bayi jika ruangan dingin tambahkan selimut atau selendang untuk membuat ibu dan bayi tetap hangat dan kedekatan ibu dengan bayi akan membantu ibu memahami sinyal-sinyal kecil yang unik dari bayi dan meningkatkan ikatan antara ibu dan bayi ibu akan belajar mengetahui kapan bayi lapar atau lelah dan stres dan ibu akan menjadi orang pertama mengetahui jika bayinya sakit berikut adalah 4 tanda penting yang harus diperhatikan yang pertama aktivitas bayi sehat jika sadar dan aktif saat bangun bawa bayi ke petugas kesehatan jika bayi tampak lesu atau mengalami kejang tanda yang kedua adalah penafasan bayi sehat jika penafas dengan nyaman jika bayi bernafas cepat nafasnya terhenti lama atau tampak kesulitan bernafas atau merintih maka segera cari petugas kesehatan tanda ketiga adalah warna bibir dan lidah bayi harus berwarna merah muda beritahu petugas kesehatan jika bibir dan lidah bayi berwarna biru tanda terakhir adalah suhu rasakan suhu kaki jika kaki bayi dingin maka beritahu petugas kesehatan segera mencari petugas kesehatan jika ada hal-hal yang dikhawatirkan ibu dan ibu dapat dengan mudah menyadari dan kemudian menanggapi tanda lapar pada bayi cukup longgarkan kain gendongan dan dekatkan bayi di dekat puting susu ibu maka ibu juga dapat memerah asih memberikan susu dengan cangkir atau gelas kecil atau sendok atau pipa lambung sambil memeluk erat bayi kontak kulit ke kulit kontak kulit ke kulit dapat merangsang produksi asih meningkatkan rasa sayang ibu kepada bayi saat ibu memeluk bayi dengan erat bicara dengan bayi sentuh dengan lembut hal ini sangat penting untuk perkembangan emosional dan sosial bayi tetap lakukan kontak kulit ke kulit secara terus menerus sebisa mungkin siang dan malam kecuali jika mengganti popok bayi atau mengurus kebutuhan pribadi ibu ibu dapat melakukan aktivitas normal sambil melakukan kontak kulit ke kulit dengan bayi biasakan menggendong bayi dengan metode kanguru ini sambil berjalan-jalan di sekitar ruangan tidur sambil menggendong bayi dengan kontak kulit ke kulit dalam gendongan dan naikkan sedikit tubuh ibu agar kepala bayi dalam posisi tengadah dan memudahkan bayi untuk bernafas untuk mengeluarkan bayi dari kain gendongan ingat bahwa bayi dapat sangat terkulai maka kendurkan kain gendongan lalu topang kepala bayi dengan ibu jari di bawah dagu dan jari-jari lain di sekitar kepala bayi masukkan tangan ibu yang lainnya ke dalam kain dan di bawah bokong bayi lalu angkat bayi diambil melepaskannya dari kain gendongan ibu memerlukan dukungan terus-menerus dengan bayi maka ayah dan keluarga lainnya dapat membantu untuk melakukan kontak kulit ke kulit agar ibu dapat beristirahat sejenak setelah pulang lanjutkan perawatan metode kanguru atau melakukan kontak kulit ke kulit selama mungkin sampai bayi merasa gerah atau tidak nyaman digendong dengan metode kanguru mohon diingat posisikan bayi di kedua payudara ibu ketika melakukan kontak kulit ke kulit lingkupi dengan aman namun jangan terlalu kencang menggendong bayi dengan aman di atas dada ibu sambil melakukan kontak kulit ke kulit adalah cara terbaik untuk merawat bayi kecil dan yang terakhir ibu sangat membutuhkan dukungan dan bantuan dari ayah dan anggota keluarga yang lain untuk melakukan metode kanguru secara terus-menerus demikian tadi praktek metode kanguru atau perawatan metode kanguru dalam kehidupan sehari-hari semoga bermanfaat sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh